Mirsa proses evakuasi lokomotif dan gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung telah selesai pada Sabtu pagi. Lokomotif dan sebagian gerbong dibawa langsung ke dipo stasiun Bandung. Proses evakuasi dua lokomotif dan gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya selesai dilakukan. Satu lokomotif kereta api komuter lain Bandung Raya dan gerbong langsung dibawa ke dipo stasiun Bandung. Sementara satu gerbong komuter lain yang rusak dan masuk ke sawah dievakuasi ke pinggir rel kereta api. Petugas juga terus melakukan perbaikan bantalan rel kereta api di sepanjang jalur kecelakaan hingga stasiun Haur Pugur, Kabupaten Bandung. Evakuasi sudah selesai semua kita lakukan terakhir pukul 04.13 lokomotif KA lokal dan satu kereta KA lokal berhasil dievakuasi dan persiapkan. Setelah semuanya diperiksa, rangkaian baik-baik semua kita berangkatkan menuju stasiun Bandung. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan. Investigasi KNKT bersama PT KAI tersebut akan dilakukan hingga Senin 8 Januari mendatang. Tim investigasi terus mengumpulkan data faktual termasuk keterangan para saksi untuk dianalisa. Akibat keselakaan ini, sejumlah perjalanan kereta terganggu. Kereta api lokal dari stasiun Bandung hanya bisa sampai stasiun Rancai Kek. Sementara untuk kereta api jarak jauh masih melintas di jalur utara. Diperkirakan kereta baru bisa melintas jalur tersebut pada Sabtu sore. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait tabrakan kereta Turangga dan kereta lokal Bandung Raya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Kang Dapas. Selamat sore, pemerintah dimanapun berada. Pak Joni, bisa dijelaskan, Pak, hingga saat ini update terbaru dari proses evakuasi dan jadwal kereta seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa sejak tadi ya, hari 04.13, Tepatnya 04.13 itu semua material, semua gerbong lokomotif yang tadinya menghalangi atau berada di jalur bekas terjadinya kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api komuter lain Bandung Raya, itu sudah berhasil kita evakuasi. Sebagian ditarik ke Stasiun Ticalengka, sebagian ditarik ke Stasiun Bandung. Nah, kemudian, mulai jam 04.13 tersebut, kita mulai memperbaiki jalur yang rusak, dampak dari keselakaan tersebut. Perbaikan jalur itu kita lakukan sampai dengan pukul 6.30. Nah, setelah itu, sejak pukul 6.30, maka jalur tersebut sudah bisa dilalui oleh semua kereta api, tapi dengan kecepatan yang masih dibatasi 20 km per jam. Padahal pun kereta api pertama yang melewati lokasi adalah kereta api Cikurai. Kereta api Cikurai ini dari Garut menuju Stasiun Pasar Senen. Tepatnya pada pukul 08.56 itu sudah bisa dilewati. Dan sekarang ini kita terus meningkatkan kapasitas kecepatan di lokasi tersebut, dan sekarang ini sudah mencapai hampir 40 km per jam. Seperti itu. Oke, kalau untuk perbaikan bantalan rel kereta api yang sebelumnya Anda sebutkan, saat ini sudah selesai, Pak, ya? Betul, sudah selesai kita perbaiki. Maka tadi saya sudah sampaikan, pada 06.30 itu semuanya sudah selesai. Namun memang kita perlu tahapan untuk meningkatkan kecepatan di situ, ya. Karena tentu tidak bisa serta merupakan langsung dilalui oleh kecepatan tinggi di situ. Maka saat ini, yang tadinya itu maksimal 20 km per jam, sekarang kita tingkatkan menjadi 40 km per jam. Oke, kalau kemarin sempat ada jadwal kereta api yang dialihkan jalurnya melewati jalur utara, Pak. Saat ini apakah semua jalur sudah kembali normal, atau dampaknya terhadap jadwal seperti apa? Ya, betul. Memang ketika terjadinya keselakaan kemarin, ya, ada beberapa kereta api yang kita batalkan perjalanannya, dan selebihnya kereta api-kereta api itu kita menggunakan pola operasi, memutar. Artinya, yang tadinya kereta api-kereta api itu harusnya melalui jalur selatan, jalurnya Haur Pugur, Cicalengka, Kasih Malaya, Banjar. Kita lakukan memutar melalui Cikampek, Cirebon, Purwokerto, terus lanjut ke Kroya, dan dari Kroya barulah kereta api itu berjalan secara normal sesuai dengan rutanya. Namun, saat ini kita sudah mengoperasikan kereta api secara normal, ya, walaupun memang masih ada beberapa kereta api yang mengalami keterlambatan dampak dari pola operasi yang memutar kemarin. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Joni, kemudian juga kami dapat informasi, ada juga penumpang yang kemudian membatalkan perjalanannya, Pak. Seperti apa informasinya, Pak? Ya, betul sekali informasi itu. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kami dari PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama pengguna kereta api yang mengalami ketidaknyamanan sehingga harus membatalkan perjalanannya. Nah, sejak kemarin kita sudah menyediakan pos-pos pelayanan bagi penumpang yang ingin membatalkan tiketnya, yang ingin membatalkan perjalanannya itu kita kembalikan biayanya penuh. Jadi, biaya 100% itu baik di stasiun Bandung yang memang dekat dengan lokasi kejadian maupun di stasiun Kasih Balaya yang memang tidak bisa dilalui ataupun di stasiun Banjar maupun di stasiun-stasiun lainnya seperti stasiun Purwokerto, Cirebon, Yogyakarta, begitu. Oke, untuk investigasi sendiri, Pak, saat ini apakah sudah dilakukan bersama dengan KNKT dan seperti apa progresnya? Ya, sejauh ini tentu kita masih ini ya, masih terus mengikuti pergembangan langkah-langkah yang diambil oleh KNKT terkait dengan pembentukan tim dan pengumpulan data. Nah, tentunya kami akan men-support penuh apa yang akan dilakukan oleh KNKT sehingga nanti dari KNKT bisa memberikan evaluasi atau analisa terkait dengan dampak terjadinya atau akibat ya, atau penyebab terjadinya kecelakaan kereta api kemarin. Apakah ada target khusus, Pak? Berapa lama investigasi akan selesai? Ya, tentu kami setelahkan sepenuhnya kepada KNKT ya. Seperti apa targetnya, terus bagaimana nanti investigasinya dari kami siap men-support dan bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Oke, terakhir lagi saya pertegas, Pak Joni, artinya jalur tersebut sudah bisa mulai dilalui kereta, Pak, ya, dan kemudian jadwal juga sudah berangsur normal. Artinya begitu, Pak? Betul sekali, jadi jalur tersebut sudah bisa dilalui oleh kereta dan kita sudah mulai men-normalisasi jadwal kereta api ya. Sekali lagi memang kami mohon maaf karena masih ada beberapa kereta yang mengalami keterlambatan dampak dari kejadian kecelakaan kereta api kemarin. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak Joni Martinus, sudah meluangkan waktu bersama kami di Anya Sore. Selamat sore, sehat selalu.